Selamat datang kembali di Time Out Yang sudah berumur 32 tahun ini Gue udah gak ngerti si Jeremy Lin harus ngapain lagi Karena mainnya menurut gue Lalu dia bermain di NBA G League bersama Santa Cruz Warriors Dia mainnya udah lumayan bagus ya Dimana dia averagenya sekitar 19,8 poin per game Dalam 9 pertandingan yang dimainkan di NBA G League Bubble Dan dia merupakan pemain dengan ranking nomor 7 Untuk scoring Jadi gue masih agak kaget Sampai sekarang ini belum ada tim NBA menawarin dia 10 day contract at least dicobain dulu lah Dites dulu apakah dia masih bisa kempit atau tidak Di NBA level competition Jadi sekarang ini tampaknya Jeremy Lin pun juga sudah mau mulai move on Dari mimpinya dia untuk bisa comeback ke NBA Dia kabarnya udah mulai fokus lagi Untuk bisa mencari tim di Asia Kenapa dia milihnya Asia bukan Eropa Katanya dia, dia itu pengen membuat impact Yang lebih besar untuk orang-orang Asia Dan menurut gue itu cocok banget sih Dia memang marketnya sih Marketnya ada di Asia Dan gue sih harapkan dia akan bermain mungkin di Liga CBA Ataupun juga bermain di Liga Taiwan ya Karena kalau main di Liga Taiwan mungkin dia bisa nyasar-nyasar dikit Bermain di ABL Wah seru sih kalau ada Jeremy Lin main di ABL ya Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Jeremy Lin Karena menurut gue Dia masih banyak di tank Jadi itu adalah update gue dari Jeremy Lin Sekarang kita akan pindah ke Staff Curry Yang hari ini kembali lagi ke bumi Setelah 11 kali secara bruntum mencetak at least 30 poin per game Dan wow, what an amazing Amazing 11 game stretch menurut gue untuk Staff Curry Sekarang hari ini dia kembali ke bumi Karena dia hanya mencetak 18 poin saja 7 dari 25 syutingnya Tadi di kuartal keempat pun ada beberapa kali menurut gue Dia lumayan maksa nembaknya Sehingga tembakannya banyak yang miss Dia melakukan bruntum hari ini Ya, tadi terus kayaknya menurut gue Syutingnya dia karena baiknya gak masuk A little bit got into his head menurut gue Jadi confident levelnya sedikit goyah Tapi menurut gue Staff Curry no problem Menurut gue di game berikutnya Biarkanlah mungkin orang-orang hal ini memberikan Staff Curry slander Terus di next game gue yakin dia akan balans back But I guess it was just a bad night for Staff Curry and the Warriors Karena Staff and Wiggins ini combine untuk 12 dari 45 field goalnya Yeah, you cannot win a game sih with that kind of shooting Dan Steve Kerr pun tadi setelah pertandingan mengatakan bahwa Yeah, they don't have their legs in the fourth quarter Itu cuma faktor fatigue aja dan juga udah kecapein Karena memang reason ini masuk akal banget sih Karena Warriors itu memainkan game ke-8nya dalam 13 hari Wah gak kebanyakan sih itu capeknya kayak apa Dan menurut gue memang schedule NBA tahun ini Karena memang agak sedikit, apa ya Compact gak? Compact ya sedikit Mungkin memaksakan juga sih schedule So it's just a brutal-brutal schedule aja sih Tahunnya untuk beberapa tim dan itu kenapa banyak sekali pemain yang cedera Kita akan membahas juga nih pemain-pemain yang cedera Tapi yang pasti tadi Wizards, sorry Warriors itu tadi di quarter ke-4 pun juga menurut gue Melakukan banyak sekali foul yang tidak perlu Dimana Wizards pelan-pelan itu bisa memotong keunggulannya Warriors Pala tadi Warriors sempat unggul 11 point ya di quarter ke-4 Tapi pelan-pelan karena foul itu juga Warriors bisa ngejar dengan waktunya Ataupun juga short clocknya game time-nya mati ya Jadi itu menurut gue memberikan keuntungan sendiri untuk Washington Wizards Terus tadi juga Draymond Green fallout Menurut gue tadi sejak Draymond Green fallout itu Tiba-tiba Russell Westbrook atau juga Bradley Bill Itu lebih banyak attack the rim Jadi itu tadi kehilangan besar sekali untuk Golden State Warriors Dan Wizards pun berhasil memanfaatkan Momen ini ataupun juga situasi ini Dan mereka menyelesaikan pertanyaannya dengan 25-10 run In the last 5 minute 53 second Udah gitu tadi Andrew Wiggins pake gak masuk segala lagi layupnya untuk bisa menyamakan skor Jadi memang Warriors hari ini lagi sial aja sih Dan hari ini pun Warriors dengan kekalahan ini Mereka menutup road tripnya mereka Kayaknya menghalang ini dengan 3 kali kemenangan dan juga 2 kali kekalahan Menurut gue still a successful road trip untuk Golden State Warriors Sedangkan untuk Wizards ini merupakan kemenangan ke-6nya mereka Secara bruntun dan ini terus naik grafik permainannya mereka Dan ya dengan kemenangan ini sekarang Wizards itu ada di posisi ke-10 ya Di Eastern Conference Uh tim-tim makin serem kali ya Kalau mau ketemu Bradley Bill dan juga Russell Westbrook Nanti di play in tournament Dan ya ngomongin Russell Westbrook Ini hari ini dia mencetak 27 Mencetak triple-double ke-27nya Dengan mencetak 14 poin 20 rebound yang sangat casual sekali Dan juga 10 asis Lalu Bradley Bill pun juga menambahkan 29 poin Dan juga 10 rebound Bill tadi menurut gue probably hit the game winning layup Di sisa 55 detik Karena itu yang menentukan menurut gue kemenangan Wizards Wizards sekarang ini di 3 game berikutnya menurut gue bisa sapu bersih nih Mereka bisa makin membuat posisinya mereka semakin kuat aja nanti Karena 3 game ke depannya mereka akan ketemunya Oke si Thunder yang mereka harus menang Cavaliers yang mereka harus menang juga Dan juga San Antonio Spurs Jadi tapi kemenangan ini dibayar mahal nih dengan cenderanya Denny Afdia Tadi Denny Afdia serem sih gue tadi liat triple-nya Angklenya jatuh dan tadi yang paling sangat baik menurut gue adalah Jordan Bell ya Langsung masuk Angklenya ditutupin dengan handuk agar Afdia gak panik dan gak melihat visualnya Jadi menurut gue itu adalah salah satu teammate yang luar biasa sekali Jordan Bell dan tadi sudah keluar MRI-nya ternyata Denny ini mengalami fracture di angklenya dan dia akan out for the season Jadi sangat disayangkan sekali nih untuk rookie-nya Washington Wizards Lalu ya itu dari game pertama dan tadi gue mau bahas adalah Jordan Poole ya Ada satu momen dimana dia 3 poin lalu kena technical fall Lalu dia cuma tersenyum saja Jadi dia gak boleh happy Gak boleh ada emotion sama sekali karena memainkan NBA Karena memuasih-muasih sangat sensitif sekali Oke That was a really horrible call Dan sekarang kita berikutnya Pindah ke game yang juga seru Yaitu Chris Paul hari ini mencatat 28 poin Dan juga 8 assist Untuk membantu Suns mengalahkan Sixers dengan score 116-113 Yang lebih impressive lagi dari CP3 Dia zero turnover di game ini Itu menurut gue luar biasa banget Dan memang di beberapa game terakhir ini CP3 itu jarang banget sih memakan turnover ya Dan ini adalah performance vintage dari CP3 Dia mencari kecil Karena hari ini Devin Booker hancur lebur Karena dia dijaga dengan baik sekali oleh Matisse Daibu Tapi walaupun hancur lebur di 3 kuartal per tahun Mungkin 6 menit terakhir juga masih hancur lebur Tapi terakhir-terakhir Devin Booker Wah dia menunjukkan ketenangannya Dan akhirnya bisa mencatat 3 Big basket menurut gue untuk Phoenix Suns Dia tadi udah mulai udah figure out bagaimana cara Matisse Daibu menjaga dia Sehingga itu kenapa dia bisa memasukkan 3 basket yang important sekali untuk Phoenix Suns Termasuk tadi yang sisa 13 detik gitu ya Gila dikejar, dia muter-muter Akhirnya nembak di corner dan itu masuk juga Dan ya Tapi tadi sempet Phoenix Suns fight pasti dibuat sedikit tegang Karena setelah si P3 miss free throws Tiba-tiba Joel Embry satu tangan dari 3 per 4 lapangan nembak Itu boleh mantul papan dan hampir masuk It was in and out Gila sih itu tadi kalau masuk sih That was gonna be the best shot ever Dan juga yang pasti He will break the internet with that buzzer beer So eh tadi Devin Booker pun juga udah agak panik sedikit tuh kayaknya Apa Ekspresinya di bawah ring But hey The Sixers shouldn't be disappointed sih dengan kekalahan ini Karena mereka hari ini juga gak ada Tobias Harris Gak ada Ben Simmons Dan juga gak ada Seth Curry And they still manage nih Untuk keep the game close and ambit Wah gila hari ini sih dia dominan juga Dengan 38 poin dan juga 17 rebound Tapi sayangnya hari ini turnover-nya Philly Ini yang jadi pembedaannya Karena Philly tuh melakukan 16 turnover Dan Philly bisa memanfaatkan itu dijadikan 24 poin tadi Jadi ini merupakan yang pembedanya menurut gue Paling besar untuk pertandingan kali ini Embit pun hari ini juga 8 turnover Dan besok Philly kembali nih Big game again Mereka akan menghadapi Milwaukee Bucks Yang sekarang ada di posisi ketiga Eastern Conference Dan tiebreaker saya tau gue tuh masih dipegang Sama Milwaukee Bucks Jadi ini sebenernya big game Embit pun gue kira besok akan sit down Biasanya kan kalau back to back dia akan main ya On the second night atau on the first night Jadi ternyata kan Embit He's planning to play Jadi tampaknya ini Philly ingin menang Agar mereka masih bisa Mereka mengejar ya Mengejar posisi satu Dan juga mungkin bisa memperjauh jaraknya mereka Dengan Milwaukee Bucks So that is really interesting And hari ini Knicks Waduh gila Knicks Hari ini fansnya udah pesta semua Tuh tadi depannya Madison Square Garden ya Kayak udah kayak juara NBA Pestanya asli Kali ini mereka menang lagi Atas Atlanta Hawks Dengan lewat overtime ya 137-127 8 kali kemenangan Secara bruntun Dan sudah 11 kali Mereka cover the spread Ini juga in a row nih Jadi luar biasa sekali Game hari ini tapi keras banget sih Ini dalam playoff intensity Karena memang Ini bisa jadi preview juga In the first round Kedua tim ini Kedua tim ini mungkin sekali ketemu Jadi pertanyaannya keras Dan juga sangat fisikal sekali Sampai beberapa pemain pun cedera Hari ini yang pertama ada Touch Gibson Tadi juga harus keluar dari pertandingan Netherlands Noel Juga sempet keluar Tapi balik lagi Lalu ada Clean Coppell Yang hampir cedera Ngeri banget Dan juga ada Trey Young Hari ini mengalami cedera ankle Lari di kuartal ketiga Kayaknya High sprain ankle ya High ankle sprain Jadi Dia tadi udah X-ray Tapi untungnya sih X-ray nya clean Tapi besok dia akan melakukan MRS Semoga aja Ankle nya aman-aman aja Untuk Trey Young Kita gak mau lihat Aduh pemain-pemain muda Yang harusnya main di playoff Nanti makin banyak yang cedera Kita doain aja ya Tapi tadi pas Trey Youngnya keluar Tadi Knicks juga mulai mendapatkan momentum Memangnya kayak mulai mengejar Apalagi tadi juga Emanuel quickly Tiba-tiba 2x 3 point shot Untuk memulai 12-0 run Untuk New York Knicks Dan IQ hari ini juga jago men Bersama Derrick Kroh sih Masing-masing 20 point And yeah What can you say man About Julius Randall Gila sih Orangnya sih Makin lama makin jago banget And he should be all NBA team Si this season Came up with another huge performance Dengan 40 point 11 rebound 6 assist Dan juga 6 3 point shot Tapi fans ini Sari ini lucu sih Pada bilang Wow We don't wanna see Clean Capello anymore Karena Clean Capello Hari ini juga dominan banget Dengan 25 point Dan juga 22 rebound Tapi dengan kemenangan kali ini Knicks naik nih Ke posisi 4 Di season conference So they might have Home court advantage Nanti di NBA playoff Lalu next ada jaring Jackson Junior Yang hari ini comeback Membuat debutnya Untuk Memphis Gisles Ini dia setelah Missing 56 games Lalu juga Dia kok gak salah Operasinya adalah Bulan Agustus lalu Menuskus kirinya Tapi hari ini He look pretty good Not bad Versus first game Dengan 15 point 8 rebounds Dan kok ngasal tadi 4 block shots Tapi sayangnya Hari ini Memphis Dikalahkan sama Clippers gue Dengan skor 117-105 Gue aja kaget Clippers gue bisa menang Karena gak ada Paul George Gak ada Kawhi Leonard Gak ada Reggie Jackson Gak ada Reggie Rondo Tapi ini Tim lapis kedua aja Masih bisa menang Lawan Memphis Yang menurut gue Lagi bagus juga Sebenernya mainnya ya Jadi gue lumayan kaget Luke Kennard Hari ini top scorer Dengan 28 point Lalu juga Marcus Morris Mencetak 25 point Lalu ada Dan Vernegas Yang menang tipis nih 106-105 Atas Blazers Nomor Paul Waduh Tadi nyesek juga tuh Dia terflotternya terakhir Gak masuk Untuk membuat tim yang menang So 3 straight losses Sekarang untuk Portland Trail Blazers Dan dari Denver hari ini Jokic kembali jadi top scorer Dengan 25 point Dan sejak Jamal Murray Cederah Ini Nuggets belum terkalahkannya 4-0 So they are still really good Dan masih ada beberapa game lainnya Gue gak sempet bahas Sorry banget Tapi gue harang ada Satu berita lagi nih Dari NBA Yang gue ingin share Kepada kalian semua Yaitu besok tampaknya Anthony Davis Mungkin bermain Untuk Los Angeles Lakers Dia juga masih pake kata-kata I am planning to play tomorrow Jadi mungkin Game time decision Kita liat aja Tapi tadi juga Eddie ceritanya Tentang cederahnya Bahwa dia Pas cederahnya itu Gak pernah merasakan Sakit seperti itu Dia pun juga Sangat takut sekali Kalo itu Achilles Yang terkenal Lebih untungnya Bukan Jadi Besok ini kita doain aja lah Eddie bisa main Kita semua juga udah kangen banget Untuk liat Eddie main Dan Lakers pun juga butuh Anthony Davis Menurut gue Dan besok tampaknya Kalo gue memang sempet live Gue akan melakukan live stream Saat Game nya Dallas Mavericks Lawan Los Angeles Lakers Jadi kalo kalian yang mau join Live chat gue Besok bisa langsung aja Ke channel sebelah gue Jadi gue haram Ke live stream Dan juga vlog Udah pindah semua Ke channel sebelah yang namanya Rocky Padilla TV So I'm gonna start Using that channel Because Kalo di channel ini Gue mau fokusnya Untuk time out Dan juga untuk game highlights Dan juga untuk travel for basketball Agar ini Gue akan keep it for basketball only This channel Cuma kalo di channel sebelah itu Gue mau lebih Bebas aja sih Sebenernya ngomonginnya Mungkin kalo mau curhat-curhat Mungkin nanti kita akan bahas juga Pengalaman-pengalaman Tentang dating Or anything Kita bisa bahas semua Sepak bola Pokoknya bebas lah Gue pokoknya pengen bikin itu Juga untuk gaming Mungkin nantinya Jadi didoain aja Agar channel tersebut juga Bisa lancar-lancar aja Dan jangan lupa dong Untuk subscribe juga Ke channel tersebut Rocky Padilla TV Jadi Sekarang kita akan masuk ke prediksi Wah Prediksi 2-1 lagi Kita udah berapa kali nih Beruntun ya 2-1 terus Tadi gara-gara Vili aja nih Kalah Tapi untungnya Wizards dan Knicks Hari ini tembus By the way Ini ada orang yang bet Gila banget ya 25 dolar Jadi 38 ribu dolar Men hadiahnya Dia pilihnya Menang Parley Killian Haze 8 plus asis Lalu juga Steve Curry 8 setengah 3 point And Jason Tatum Triple double Ini lumayan berani sih Dia ngambil ya Karena Jason Tatum tuh jarang banget Triple double sih Tapi ini orang langsung Kayak mendadak sih Dan ini luar biasa banget Dan sekarang kita akan pindah Ke pertandingan besok nih Prediksi besok 6 pertandingan Gue akan pilih 3 Seperti biasa Dan seperti gue bilang Vili besok akan ketemu Milwaukee ini Kayaknya akan seru Gue masih penasaran sih Tapi besok Astri gue penasaran Ambit akan main atau enggak Tapi kalau gue Feelingnya besok Kayaknya semua akan main Untuk Vili Kecuali mungkin Ben Simmons Tapi kita lihat aja Besok injury reportnya Besok mungkin Vili kayaknya kecapean Sih feeling gue sih Kayaknya besok yang menang Gue akan milih Milwaukee Minus 6 So that's my first pick Lalu ada Phoenix Juga main back to back Besok lawan Boston Celtics Jadi gue juga akan Milih Boston Celtics Kayaknya Phoenix Mungkin abis bensin juga Besok ini Besok gue akan milih Boston plus 7 setengah Dan terakhir Dallas lawan Lakers Ini kayaknya akan seru juga Dallas hari ini menang ya Akhirnya setelah waktu itu Udah beberapa kali kalah juga Tapi besok gue akan coba Lakers ya Sorry Lakers fans Gue akan milih Lakers plus 3 setengah Jadi itu adalah Pilihan gue besok Top shoes Sekarang Wah Derbosan Kembali with the crazy Kobe 11 Ini kalau salahnya Mamba Day Detailnya sih keren sih Detailnya ada tanggalnya Terakhir Kobe bermain Untuk Los Angeles This is so dope Lalu Steph Curry Hari ini memakai Create dengan warna Howard University Kabarnya Steph ini jadi donator Untuk program golf Howard University Dan terakhir gue mau share aja Untuk outfitnya Jory Clarson He's always elite About outfit Ini menurut gue juga keren banget Bajunya dia Dan juga celananya Dan juga sepatunya Sepatunya juga off-white So itu dari Jory Clarson Sekarang kita pindah ke Top place Top place sebenarnya Game-nya banyak Tapi gak terlalu banyak banget Di NBA Kenyan Martin Jr. Block Rudy Gobert Wah ini keren juga nih Kenyan Martin Jr. Dan OG Ananobi Block Kyrie Irving Dan dunk-nya juga nih Wah OG sih Hari ini jago banget sih And this is just beautiful man Gue mau share aja ini Bagaimana CP3 itu permainan Seperti art man This is so nice Dan berikutnya ada Nas Reed Posterizes Dalen Wright Gue gak tau juga Kenapa Dalen Wright Mencoba untuk nge-block ini Dan yang terakhir Seven Lee Hammer sit down On Willie Cowley Stein Oke Sekarang player of the day Ini adalah pemain Yang membunuh Tim fantasy gue hari ini Di playoff Yaitu Julius Randle Jelas dengan 40 poin 11 rebound Dan juga 6 asis Setelah 6 3 poin He's just playing In a very high level aja sih Sekarang ini So Timeout game Thank you so much For watching timeout hari ini Semoga kalian enjoy Dan gue tunggu semua Komentar kalian And seperti biasa Jangan lupa Untuk support channel ini Caranya mudah sekali Yaitu dengan Nonton video gue Secara full saja And of course Jangan lupa untuk subscribe Juga ke channel gue Satu lagi ya guys ya So Thank you so much guys For joining For watching today And of course Hopefully you guys Enjoy today's episode And I will see you guys Again tomorrow Peace out